Hai guys, apa kabar? Hari ini aku akan nge-review foundation dari Estée Lauder yang namanya Estée Lauder Double Wear Nude Cushion Stick Radiant Makeup Jadi minggu kemarin aku tuh diundang ke launchingnya cushion stick ini dan aku dapet ini Foundation-nya yang double wear, ini pasti udah banyak yang coba yang ini coveragenya full Nah, yang produk baru itu ini Ini stick foundation cushion gitu Jadi kayak foundation on a stick lah basically Aku kebeneran dapet warna yang namanya Tony 3W1 Tapi ini kegelapan buat aku Jadi kemarin aku beli lagi yang warna ratan Nah, yang ini kegelapan nih Jadi aku pake yang warna ini Total ada 7 warna yang kalian bisa pilih Dan karena warna Tony ini kayaknya aku gak akan pake Ini bakalan aku jadiin giveaway Gimana caranya nanti nonton sampe akhir aja Kalau ngeliat dari deskripsinya, ini tuh foundation tuh buah banget Kayak yang kalian bisa liat ya Foundation dan beauty blending tool jadi satu Dia ringan, radiant finish Ini yang aku paling suka, finishnya radiant Dia tahan sepanjang hari Terus coveragenya juga sheer to medium Bisa buat touch up atau aplikasi on the go Dan dia 100x pemakaian Dan cocok buat no makeup makeup look ya Sebelum coba foundation ini aku kasih skin facts aku Kulitku itu normal to dry Gak terlalu dry tapi juga gak normal Jadi normal to dry Shade aku NC20 kalau di MAC Dan aku paling suka foundation yang finishnya sheer to medium Jadi aku gak gitu suka foundation yang full coverage Oke kayaknya aku udah kebanyakan cang cincung Kita langsung aja coba produknya ya Jadi produknya kayak gini Tinggal kalian buka aja Ini praktis banget Kalau misalnya mau dibawa-bawa Juga dia ringan banget Tinggal masukin ke dalam tas Dia buka Ini aplikatornya Dan foundationnya itu diputer gini guys Diputer sampe dia keluar Cuma puternya santai aja ya Dikit-dikit Karena dia diputer sedikit aja udah keluar Oke kita coba bareng-bareng ya Oke Puter aja Pelan-pelan Tuh Dan dia bisa masuk lagi Oh Kalau misalnya kebanyakan Oke kita keluarin dikit Ya Tuh kebanyakan Masukin lagi Ya segitu kali ya Buat permulaan Ini aku udah pake skin care Skin care-nya apa Nanti aku kasih link-nya di bawah Ada di video My favorite everything Yang skin care ya Oke petunjuk pemakaiannya sih Di tap-tap-tap Terus di buff Gitu Circular motion Baru di blend Oke Kita coba dari area hidung dulu ya Ini bisa dilihat Hidungku tuh merah banget Sebelah Sisi-sisi sininya Kebanyakan Oke Oh ini tutupnya juga bisa dibuka guys By the way Kalau kalian mau cuci Tutupnya bisa kalian copot gini Bisa dicuci Udah gitu Pasang lagi Dia sangat blendable Sangat blendable Gampang banget di blend Aku lebih suka nge-tap-tap gini sih ya Dibandingin di Tarik-tarik ini Ya kayak kalian lihat Ini Ini cuekin aja Ntar aja aku blend Ini di hidung itu My trouble area Dan paling susah nge-blend foundation Di cekungan hidung ini Tapi ini looks really smooth I like it Hidung aku smooth Dan ini adalah Area yang paling susah Jadi Kalau coba foundation Aku biasanya coba dulu di hidung Kalau di hidung aman Berarti di daerah lainnya juga Akan sangat gampang Pakainya Oke Ini foundationnya Hidung Hemi Friendly So I'm liking it so far Kita ke pipi ya Puter sedikit lagi Mok-mok-mok Aku sengaja Bawah mata Area bawah mata Gak pernah aku kasih Foundation Foundation Karena pasti Hmm Cakey Oke Dibak Oke Pelan-pelan aja Karena aku Kalau Aplikasi foundation Juga pelan-pelan banget Gak pernah di Walk-walk Mau hujan guys Ada guduk Terus Terus Ini Dibak Puter-puter aja Ini toolnya Ini toolnya Karena aku belum biasa Jadi masih rada kagok ya Pakai toolnya Jadi kalau menurut aku Kalian sesuaikan aja Gimana cara aplikasinya Mau di buff Mau di Blend kayak gini Mau di tap-tap Sesuai sama Area muka Ini buat pakenya juga Kita pakai ini foundationnya di bawah mata ya Sedikit aja Dia cakey atau enggak Kayaknya kalau buat di bawah mata Agak susah Oke not bad Bisa nutupin Under eye dark circles juga Sama sekali gak cakey Oke jadi ini foundationnya Aku gak set pakai powder sama sekali Karena aku suka banget sama finishnya Ini bener-bener dewy dan glowy Bikin kulit aku keliatan sehat banget Aku suka banget sama finishnya Terus aku juga suka sama coveragenya Light to medium Ini sama sekali gak berat di muka aku Cuma Dia bisa nutupin kayak merah-merah tadi di hidung aku Terus juga merah-merah di pipi tadi Kalau kalian perlu Kalian bisa spot conceal pakai concealer Kalau kalian kulitnya normal to dry Kayak aku pasti suka banget sama foundation ini Buat aplikatornya Dia cukup oke sih Buat aplikasi foundation Rata gitu ya Tapi kalau kalian ngerasa streaky Bisa banget di tap-tap pakai tangan Terus buat kayak di ujung mata gitu Buat di inner corner Dia kan susah Mungkin juga karena ini gak diciptakan Untuk aplikasi concealer ya Dan aku udah pakai bulu mata palsu Jadi rada susah nge-reach inner corner Kalian bisa pakai tangan aja Bisa pakai jari Dan karena foundationnya blendable banget Sama sekali gak streaky Jadi cuma pakai tangan aja Pakai jari aja Sama sekali gak streaky Oke so far so good Aku suka banget sama foundationnya I'll be back in a few hours Nanti aku update Seperti apa setelah beberapa jam Oke guys So sekarang udah jam 9 malam Jadi aku udah pakai foundation ini Sekitar 7-8 jam Terus aku udah inspeksi juga Mukaku tadi deket banget Pakai kaca Dan foundationnya itu Masih smooth banget Masih rata Gak ada yang patchy Gak ada yang blotchy Di daerah hidung Ini merah-merahnya agak Mulai keliatan Soalnya tadi aku keringetan banget Mungkin agak kehapus Kita coba touch up Soalnya katanya ini juga bagus buat touch up So let's see Wuh! Banyak banget Ya kebanyakan Kuratain pake tangan aja deh Ini warnanya by the way Ini yang disaranin sama BA-nya Aku tuh kekeh pengen warna yang almond Terus BA-nya tuh Nyaranin warna yang ini Dan ternyata emang lebih Masuk sih Jadi kalo menurut aku ya Kalo misalnya kalian Mau beli foundation ini Dan lagi nyari warna Mendingan Datengin langsung Counternya deh Ini foundationnya Diratain pake tangan aja Bener-bener blendable Dan dia gak Gak streaky Dia langsung smooth gitu Oke Jadi buat touch up juga enak Oke Jadi kesimpulannya Aku suka banget Sama foundation ini Yang pertama Aku suka sama konsepnya ya Konsepnya itu jadi kayak All in one Foundationnya udah ada disini Ini aplikatornya juga ada disini Is this the best applicator in the world? Of course not I don't think this is the best applicator But it does the job Buat foundationnya sendiri Aku suka teksturnya lembut banget Dia gampang sekali di blend Terus di bawah mata juga dia tetep loh Gak bikin under eye itu Jadi kering Jadi cracking Jadi Apa sih Fine linesnya jadi keliatan Tuh Kayak kalian liat sendiri ya Dan finishnya Kalo menurut aku Tambah lama tuh tambah bagus Kalo di kulit normal tuh dry skin Kayak aku ya Tambah lama tambah glowy Kalo menurut aku So I like it a lot Nah sekarang buat giveaway Aku bakalan kasih satu foundation Yang shadenya Tony Gimana caranya buat dapetin foundation ini Gampang banget Tinggal subscribe ke channel aku Yang kedua Kasih komen di bawah Kenapa kalian pengen pake foundation ini Nah ini giveawaynya cuma 5 hari Jadi cepetan Aku akan umumin pemenangnya 5 hari dari sekarang Dicek ya di description box Oke that's it Thank you so much for watching And I'll talk to you guys in my next video Bye